Salam, jumpa kembali di dalam program Pelita Kehidupan Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampau kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Alkitab jelas mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa Dan tidak melebihi dari kekuatan kita Dan iblis berusaha mencobai manusia karena pencobaan itu datangnya dari iblis bukan dari Tuhan Bagaimana solusinya supaya saudara dan saya bisa berkemenangan atas pencobaan Yang pertama saya dan saudara harus belajar mempercayai perkataan Tuhan atau firman Tuhan Sebab waktu kita tidak percaya kepada firman Tuhan dan perkataan Tuhan Maka kita akan mengalami yang disebut dengan kejatuhan Saudara masih ingat Adam dan Awah mereka jatuh di dalam dosa Karena mereka tidak mendengarkan bahkan percaya kepada perkataannya Tuhan Yang kedua saudara dan saya harus mendengarkan suara Tuhan bukan suara iblis Sebab iblis mencoba kita untuk mendengarkan suara iblis Dan di pikiran kita ini iblis sering berbicara Saya selalu melukiskan negatif dan positif Yang negatif itu dari rojat yang dari positif itu adalah Tuhan Dan ini berperang di pikiran kehadita Mana yang menang? Saya yakin kita mau yang menang adalah suaranya Tuhan Yang ketiga saya dan saudara harus menyembah kepada Tuhan Sebab iblis mencoba kita manusia untuk tidak menyembah kepada Tuhan Itu sebabnya waktu Yesus mengalami pencobaan di dalam Injil Matius Dia mengatakan enyahlah iblis Maka iblis itu pergi Kita pun demikian waktu iblis mencoba kita Kita mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Percaya dengan iman Tuhan memberikan saudara dan saya Kemenangan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom